Tolong baca buku saya, kalau yang saksi Yehova itu, haruskah anda percaya pada saksi-saksi Yehova, tuntas itu. Saya tunjukkan dari naskah aslinya, saya tunjukkan dari ayat-ayat yang dipelintir sama saksi Yehova, termasuk wahyu pasal 3.14 itu dipelintir sama dia. Dia menerjemahkan, permulaan ceptan, berarti itu ceptan, kata saksi Yehova. Saya tulis di buku saya, haruskah anda percaya pada saksi-saksi Yehova. Itu karena reaksi terhadap tulisan mereka, haruskah anda percaya pada Allah Tritunggal. Dia jawab, harus, bagi yang cerdas. Yang bodoh, saya sudah harus, saya sudah mengerti. Dia bilang, Pak, Tritunggal itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalmu, karena kamu tidak pintar. Marah, saya gituin kan orangnya. Dia tanya gini, Bapak buktikan, ini menyinggung kami. Itu kira-kira tahun 2008. Buku ini kan muncul pertama tahun 2008. Buku saksi Yehova itu munculnya tahun 2008. Mereka saya menelpon ke saya, saya suratikan pertama, menelpon ke saya. Buku Bapak sangat merendahkan organisasi kami. Karena saya katakan bahasanya itu hudu, kurang cerdas, kurang data. Selama ini kan orang-orang kesen kan enggak punya bahasa kayak gitu. Saya sampai ditegur salah seorang hamba Tuhan senior. Pak Bambang, kenapa tidak ada kata yang lebih halus daripada kata goblok Pak? Enggak ada loh Pak, saya sudah cari itu enggak ada. Itu paling tepat itu. Nah, tapi saya enggak berani melawan hamba Tuhan yang lebih tua dari saya, saya enggak berani. Cuma saya guyoni saja. Kalau misalnya itu bahasanya santun enggak lebih baik Pak. Santun enggak lo untuk orang lain Pak. Untuk kelompok yang satu ini, spesies yang satu ini. Enggak bisa santun Pak, spesies yang satu ini. Karena apa? Orang itu kalau merasa tahu, terus Anda katakan sesat, itu enggak mempan. Coba Anda ngomong saksi obat itu sesat. Teman saya ini Pak Anton, orangnya diwagir sana. Orangnya itu memang ya bejabat pemerintah tapi agak kusro. Dia dikunjungi saksi Yehova. Diajak diskusi Alkitab, tapi dia enggak punya bahan. Terus dia ngomong gini Pak, ada Alkitab. Dia marah, ada. Dia ambilkan Alkitab, Alkitab Bahasa Madura. Jadi kalau dikatakan, perintah Tuhan yang pertama, perintah Nagus di Alakasetong. Kan enggak bisa dia ngomongnya. Enggak bisa Pak, ya sudah punya saya cuma itu katanya. Pulang, pikirannya sudah selesai dia. Beberapa lama ini dia datang bawa temannya. Bawain Alkitab. Ini kalau Bapak enggak punya Bahasa Indonesia, ini Pak saya kasih Alkitab. Waduh, pusing saya Pak. Terus gimana? Datang lagi. Saya lagi siram-siram air, pura-pura saya enggak tahu, saya semprot mukanya katanya. Malah keluar ayat gitu semprot mukanya itu. Ingatlah ketika dunia menolak kamu. Dia terlebih dahulu telah menolak aku. Ya coba, angk-angk-angk-angk. Itu karena dia merasa tahu Anda Adani Kasar enggak bisa. Dengan kesalahan enggak bisa. Anda katakan, kamu sesat. Kamu sesat. Ya, dunia sudah menolak saya sebelum dunia menolak kamu. Tapi begitu saya katakan, kamu goblok. Oh, stress dia kan. Karena dia merasa pinter gitu loh. Itu terapi penyembuhan. Orang sakit pikiran itu cara penyembuhan kayak orang ayan gitu loh. Saksiova itu kan ayan rohani. Orang ayan itu kalau dilus-lus begini enggak sembuh-sembuh. Malah mati. Tapi kalau dibentak sembuh dia ternyata. Dicadarkan kamu ini salah. Itu dia membantah saya. Begini ceritanya. Menurut Bapak Yesus itu siapa? Yesus itu ya Tuhan. Yesus itu ya Allah. Karena kalau nyanyikan, Yesus Tuhan dan Allah kami ya. Our Lord and our God. Yesus itu our Lord, Pak. It's no problem. Enggak masalah. Kita ingin percaya, oke. Kalau Allah. Enggak ada ayatnya, Pak. Dimana ayatnya? Mana ada? Akulah Allah, sembalah aku. Enggak ada. Ya memang tidak ada. Orang Yahudi itu nyebut nama Tuhan aja enggak boleh. Dia menyebut dengan sandi atau samaran. Apalagi ngomong vulgar itu enggak mungkin. Enggak cocok dengan kebudayaannya. Iya kan? Sama dengan Anda ngomong kepada orang Jawa. Orang Jawa apalagi keraton, Zulu. Pangkati, kanjeng, pangeran. Misalnya, Anda turun. Kalau orang Batak atau orang Barat ya. Anak kecil lagi mainan di belakangnya jog mobil. Kakaknya udah dewasa kakaknya. Lagi nyetir. Rem mendadak. Adiknya yang mainan tadi, batuk eh terbentur dengan jog mobil tadi. Dia bilang apa? What happened John? Saya duduk di sampingnya. Ini kalau adik saya tak ketak. Katanya apa? Masa jambal kalau kakaknya? Apalagi dengan Bapak. Coba Anda sekarang jambal kepada Bapakmu. Iya kan? Dikatakan namanya Prawi Rodirjo. Hei Prawi Rodirjo. Kok tak jejak pesan dengan gitu kan? Pangkatmu, kenapa kamu itu anak saya? Nah sekarang orang ngomong Yahweh-Yahweh itu njangkar. Yahweh Tuhan kami. Lu masa ngomong gitu. Itu gak cocok dengan kebudayaan Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Bukan orang Washington. Yesus itu bukan orang Amerika. Dia orang Yahudi. Artinya apa? Alkitab itu muncul dari budaya Israel. Jadi jelas tidak bisa. Seperti orang Yat Yahuwah kan Yahweh. Yehova. Kalau kelompok ini kan Yahweh. Intinya sama saja. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim bahwa nama Yahweh dipertahankan terbukti. Di seluruh perjanjian baru nihil. Tidak satu pun ada kata Yahweh. Nah karena itu harus memahami perjanjian baru dalam konteks perjanjian baru. Yesus firman Allah. Firman itu adalah Allah. Nah coba bapak baca ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dan stop. Kurang ajar sekali. Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus. Apakah Markus adalah Yohanes? Yohanes bersama-sama dengan Markus. Ya Markus, ya Markus. Yohanes dan Yohanes. Yohanes apa bukan Pak? Bukan. Sekarang saya bandingkan. Kalau firman bersama-sama dengan Allah. Apakah firman adalah Allah? Ya. Bapak tidak konsisten. Nah katanya saksi Pak. Oh bukan saya enggak konsisten. Kamu yang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Nah kok bisa Pak? Ya jelas tuh. Sekarang kalau katakan. Benda A bersama benda B bersama-sama A bukan B. Sekarang kalau saya katakan. Roh saya bersama-sama dengan saya. Apakah roh saya bukan saya? Loh kok gitu Pak? Loh kok bodoh masalahnya. Salah kalau kamu. Perumpamannya salah. Nih kurang jelas lagi. Tiga bakpao diambil satu bakpao tinggal berapa? Tinggal dua Pak. Itu karena bilangan. Sekarang saya mau tanya. Keahlian bikin bakpao diajarkan pada seratus ibu. Yang akhirnya seratus ibu ini pinter bikin bakpao. Setelah diajari ilmu bakpao luki. Pertanyaannya. Setelah ilmu diajarkan pada seratus ibu apakah ilmu berkurang seratus? Tidak Pak. Kenapa kok tidak berkurang? Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bersifat fisik. Kan gitu kan? Yohanes bersama-sama dengan Markus. Ya Yohanes jelas bukan Markus. Karena gundulnya Yohanes, gundulnya Markus, undasmu itu kan terpisah satu sama lain. Bener apa tidak? Ini logikanya tidak jalan gitu loh. Saya berikan contoh sekarang. In alloha ma'asyobirin, kata saudara muslim. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Hitung berapa jumlah orang yang sabar di kota Malang. Oh banyak Pak. 5 ribu, 10 ribu. Itu berarti di 10 ribu tempat yang berbeda, pada jam saat yang sama, Tuhan yang satu bersama dengan 10 ribu orang di 10 ribu tempat yang berbeda-beda. Opo Gusti Allah jadi 10 hebu. Duh enggak Pak. Tidak ada mustahil bagi Allah. Lambimu. Gila ngomong. Kalau tadi teritunggal kamu ngomong katanya enggak masuk akal. Sekarang ini enggak ada mustahil bagi Allah. Otakmu itu enggak cerdas. Harus dibenerin itu cara berpikirnya. Saya bilang begitu. Bener apa tidak? Kalau Anda berdoa, Bapak kami yang di surga. Surga itu alamatnya mana? Kata orang Buddha. Iya kan? Kenapa kita melihat ke atas, menengadah ke atas? Apa surga itu ada di atas? Di mata Tuhan tidak atas, tidak ada bawah. Tuhan itu melampaui ruang waktu dan keterbatasan kita. Kalau Tuhan hadir di sini, sekaligus bisa hadir di sana. Karena Allah itu ada di mana-mana. Sekalipun Allah itu satu. Apa pernah Anda berdoa konfirmasi Tuhan? Kenapa doa saya enggak dijawab? Minggu terakhir ini saya sibuk di diaspora. Jadi tolong minggu depan saja jawabannya. Masa itu Tuhan? Tuhan itu menghadir di mana-mana. Anakku, kenapa aku tidak menjawab doamu? Kamu berdoa menghadap ke timur. Waktu itu saya sedang menghadap ke barat. Jadi saya enggak tahu kalau kamu di belakang saya, masa begitu? Loh Tuhan menghadir kok diumpamakan dengan gundulnya Yohanes, dengan dasnya sampean. Enggak bisa. Harus memakai logika metafisika teologi yang meta itu disebalik, yang fisik. Jadi Tuhan itu hadir di mana-mana. Jangan membayangkan Tuhan itu seperti benda. Inilah teritunggal. Begitu juga ketika dia bicara tentang arke. Ini kan permulaan, ini firman Tuhan. Saya kasih informasi pada Anda. Lembaga Alkitab sekarang sudah menerbitkan Alkitab Yunani Indonesia. Beli di Sati, di sana ada lembaga Alkitab Yunani Indonesia diterbitkan. Sejak tahun 1984 kalau enggak salah. Tapi Alkitab itu enggak pernah laku. Karena orang kecil itu kalau penting baca Alkitab, yang penting artinya. Walaupun tidak tahu aslinya. Ya itu. Ibrani Indonesia itu terbit tahun 2001. Eh sorry, 99, 2000. Arab Indonesia terbit tahun 2003. Kebetulan saya sebagai salah satu tim pembacanya. Dari lembaga Alkitab Indonesia untuk terbitan Arab Indonesia. Itu sudah ada. Koleksi itu di ruang kita masing-masing. Sekalipun Anda tidak ngerti, nanti ke belakangnya aja. Itu ayat Saksi Yofa kan selalu mengatakan, nah suka haslinya. Kan selalu gitu kan. Anda kutip itu. Ada dua jurus menghadapi Saksi Yofa. Satu jurus pengusiran, dua jurus penobatan. Nah Anda pilih yang mana? Kalau jurus pengusiran modalnya murah. 110 ribu. Perjanjian baru Yunani Indonesia. Nanti kalau dia sok tahu. Menurut ayat Alkitab yang dipakai Lai salah Pak. Yang benar mana? Ini Alkitab saya. Dia tunjukkan Alkitab terjemahan dunia baru. New World Translation of the Holy Scriptures. Saya sering menyebut the Bible of Gumbalimukio. Nyal kitab ini. Dia menerjemahkan Yohanes satu-satu itu lucu sekali. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah huruf kecil. Terus saya katakan, firman itu Allah apa? Bukan. Bukan Pak. Firman itu suatu Allah. Terus suatu Allah itu saya katakan, terus gusti Allahi jumlahi piroh. Satu Pak. Ya Allah itu Yehua. Lah kok Yusuf disebut Allah? Mirip Allah Pak. Maksudnya disebut Allah katanya. Ini saksi Yofa itu ngomong begitu. Nah sekarang oke. Padahal ayat Alkitab mengatakan, tidak ada ilah lain kecuali aku. Iya kan? Nah kamu bikin ilah lain lagi. Namanya Allah yang huruf kecil tadi. Ya terus Allah yang huruf kecil itu yang menciptakan siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan Allah huruf kecil. Iya Pak. Allah menciptakan dengan apa? Maksudnya Bapak apa? Lah bodoh lagi kamu. Allah menciptakan dunia dengan seisinya itu apa? Tidak ngerti kamu. Saya bimbing. Baca Mas Murud 33.6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Langit, bumi, laut, seisinya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Gunung yang tinggi, laut, samudera, pantai, pohon-pohon, sapi, wedus, wedus gembel. Semua diciptakan Tuhan. Termasuk yang tidak kelihatan. Jin, setan, peri, perayangan. Gandar, otete, anilu, ilu, banaspati, jerangkong, ngeklek, ngeklek. Semua diciptakan oleh Tuhan. Lalu lembut-lembut itu ya kan? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan diciptakan oleh Tuhan. Dengan apa Tuhan menciptakan? Dengan firmannya. Oke? Sekarang saya mau tanya. Firman Tuhan diciptakan apa enggak? Sama satu-satu, Pak. Diciptakan, Pak. Terus Tuhan menciptakan dengan apa? Dengan firman. Lah firmannya belum diciptakan. Firmannya mana-mana? Ya, tidak ada yang musail bagai lu gundulmu itu lagi. Bingung lagi ngomong. Tuhan menciptakan dengan firmannya. Kamu mengatakan firman diciptakan. Firman mana yang menciptakan firman? Saya bentak orangnya. Bapak jangan marah. Kamu jangan bodoh terus. Makanya saya marah. Dengan apa Tuhan menciptakan firmannya? Ya, belum ada jawabannya, Pak. Kenapa kamu belum ada jawaban? Saya mau tunggu pada pemimpin. Pemimpinmu pasti enggak bisa jawab. Sekarang waktunya kamu memutuskan. Salah kamu, saya bilang. Itu mulai jam sembilan pagi sampai jam tiga sore. Jam tiga sore akhirnya dia nyerah. Ya, Pak. Saya memang salah. Terus akhirnya dia balik ke gerejanya. Saya kalau pelayanan itu model-model gitu. Mau dikatakan kasar biar saja. Memang orang kayak gini butuh terapi penyembuhan. Itu kan bukan kasar. Terapi penyembuhan. Setelah itu saya minta maaf. Minta maaf saya kemarin kasar-kasar. Karena dia sebetulnya teman dari teman saya. Tapi tolong ya. Saya katakan tegas itu bukan berarti tidak mengasih. Saya mengasih setiap orang. Ibarat orang mau masuk ke dalam jurang. Kalau saya kerangkuh dengan keras begini bukan berarti saya tidak mengasih. Supaya kamu tidak jatuh. Ini yang dikatakan merebut orang dari jalan yang salah. Firman Tuhan tegas mengatakan hal itu. Karena itu kalau lihat firman jangan dilihat harapiahnya huruf demi huruf. Tapi lihat konteksnya apa. Gitu loh. Saudara-saudara muslim kadang-kadang juga gitu. Sok tahu juga. Tapi kalau ngadepi mereka saya enggak sekasar saksi Yofa. Ngadepi mereka harus halus. Karena apa? Mereka baggingnya di belakang itu banyak. Kalau jadi isu jadi masalah.